Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Pada Prof. Laksono dan juga pada hadirin Dan juga peserta webinar seminar ini Jadi sesuai dengan topik yang dibahas Tentang peran stewardship pemerintah Mungkin kami hanya menyorita dalam tiga hal Jadi saya tidak menggunakan waktu Jadi saya tidak berselit Saya hanya langsung masuk ke subsidi saja Sebagaimana diketahui bahwa Peran dari pemerintah itu Ada tiga tugas stewardship Yaitu tentang perumusan kebijakan kesehatan Melaksanakan regulasi dalam sebuah kesehatan Dan monitoring dan evaluasi Mungkin saya akan mencoba memulai dari Perumusan kebijakan kesehatan Pertama dengan tiga tahun Tiga tahun JKN kita sama-sama laksanakan Telah mengalami berbagai perubahan Dan juga ada beberapa regulasi Yang sudah kita buat Nah yang paling penting adalah Kita juga sedang merevisi Atau sedang memperbaiki Tentang regulasi Terutama yang berhubungan dengan Peraturan Presiden Tadi ada beberapa pertanyaan Menyakut soal redistribusi peserta Nah antara lain yang juga Kita pikirkan soal redistribusi peserta Sebetulnya redistribusi peserta itu Sudah di Sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Perubahan Kedua Peraturan Presiden 19 Di sana disebut Pemerataan Peserta Tapi ternyata Masih beberapa pihak Punya penafsiran yang Belum sama seperti itu Nah Kalau kita Lihat secara umum Bahwa Perubahan kebijakan itu Ada tiga aspek yang Penting yang bisa kita lihat Kita soroti Satu yang berhubungan dengan Aspek Kepesertaan Karena kita akan menuju kepada UHC 2019 Kemudian aspek Fasilitas Satu sisi supply setnya ya Dari sisi supply Yaitu tentang Kesehatan Fasilitas Tenaga Dan juga sarana-fasana yang lain Yang ketiga Aspek pembiayaan Nah tadi soal aspek pembiayaan Ada pertanyaan Yang berhubungan dengan Apakah pemerintah daerah Perlu diatur oleh Pemerintah pesan Nah ini kita juga harus Melihat ada regulasi lain Atau ada undang-undang lain Yang memberikan peran Lebih Pasti Atau lebih Kuat Yaitu dengan undang Keluarnya undang-undang Tentang pemerintahan daerah Artinya Dengan memperhatikan itu Tentunya Kementerian Kesehatan Atau Menteri Kesehatan Tidak bisa mengatur Secara langsung Sebagai contoh Misalnya Penggunaan Dana kapitasi Itu sendiri Kita hanya memberikan Sebatas Guideline Tetapi Karena peraturan Presiden 32 Tahun 2014 Di pasal 7 Ayat 2 Menyebutkan bahwa Dana kapitasi Yang sudah dibayarkan Oleh BPJS Ke Kesmas Itu diakui Sebagai pendapatan daerah Artinya apa? Pengaturan lebih lanjut Adalah oleh Bupati Atau Wali Kota Oh ya Ya Pak Saya menyoroti dari Aspek Tiga aspek Untuk Kebijakan Pak Kebijakan yang berhubungan Kepesertaan Kebijakan berhubungan Dengan pemenuhan Fasa Kesehatan Dan kebijakan yang berhubungan Dengan Nah tadi ada beberapa Pertanyaan Yang terkait dengan Apakah perlu Menteri Kesehatan Mengatur lebih lanjut Nah Pemahaman Mengatur lebih lanjut Untuk daerah Apalagi pada Posisi Kabupaten dan Kota Kita juga Dihadapkan Kepada Satu undang-undang Yang memang ada Desentralisasi Ada otonomi darah Yang tidak bisa langsung Mengatur Kepada Kabupaten dan Kota Tetapi Peraturan Presiden Sudah memberikan Ruang Untuk Diatur lebih lanjut Dan pemerintah daerah Begitu juga Tentang penggunaan Dana kapitasi Pemerintah daerah Dan pemerintah Kesehatan Hanya mengatur Sebagai penggunaan Nah itu diatur Dengan peraturan Menurut Tetapi Tidak dijadikan Sebagai Acuan utama Tetap acuan utama Karena sudah diakui Sebagai pendapatan Daerah Sehingga acuan utama Adalah Bupati Wali Kota Tetapi Tidak boleh Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Itu sendiri Dan juga Peraturan Artinya disini Kita tetap Melihat bahwa Peran daerah Itu Juga Sudah diatur Dengan undang-undang Nah disinilah Antara lain Yang perlu kita Lihat Bersama Begitu juga Tentang dana-dana lain Di luar Dana kapitasi Ada nyambung Dan seterusnya Karena di Puskesmas Itu Tadi Sebagai Pembina Wilayah Sekali Juga Melaksanakan Pelayanan Presiden Yang bersuat Profetif Promotif Sehingga Menteri Kesehatan Pun memberikan Acuan Memberikan acuan Dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Tetapi Ini adalah Sebatas Guideline Untuk Bagaimana Mengoperasionalisasikan Itu Diatur Dengan Peraturan Bupati Atau Keputusan Bupati Itu yang berhubungan dengan Pembiayaan Kesehatan Begitu juga dengan Fasilitas Kesehatan Nah Kita juga Disini Contoh Puskesmas Puskesmas itu Diakui sebagai Aset Memilik Pemerintah Daerah Segala sesuatu Yang berhubungan dengan Aset Aset Memilik Pemerintah Daerah Itu menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah Atau tanggung jawab Pemerintah Daerah Kita hanya Memberikan Sekedar Guideline Saja Artinya Kita tidak Boleh masuk Terlalu Jauh Mengintervensi Apa yang Sudah menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Artinya Untuk hal-hal Yang berhubungan Dengan Pemerintahan Kita sudah Kalau dari sisi Pembiayaan Sudah kita Fasilitasi Melalui Adanya Tadi Ada DAK Dan Alokasi Khusus Yang bersifat Fisik Kemudian Yang berhubungan Dengan Aspek Kepesertaan Nah Ini menarik Untuk aspek Kepesertaan Karena 2019 Seyogianya Diusahakan Yang bersedia Sudah berintegrasi Kedatangan Nah Tetapi Lagi-lagi Kita juga Harus Melihat Ada Regulasi Yang menjadi Acuan utama Oleh Republikan Daerah Yaitu adalah Peraturan Menteri Menteri Dalam negeri Tentang Pendoman Penyusunan APBD Setiap Tahun Diluarkan Artinya Kalau nanti Kedepan Ada Peraturan Menteri Yang mengatur Bahwa APBD Bisa digunakan Untuk Memberikan Satu Coverage Terhadap Peserta Yang belum Dikover Kedalam Dikain Artinya Nanti Bisa Itu Diterapkan Sekalipun Dalam Redmet Kita 2019 Sudah Tidak Ada Jepus Tentang Artinya Disini Adalah Ruang-ruang Itu Masih Dimungkinkan Nah Kemudian Tadi Yang menarik Soal Redistribusi Peserta Ini Ada Yang Masih Belum Sama Pemahaman Tentang Rasio Rasio Puskesmas Dengan Rasio Dokter Jadi Artinya Apa Di Puskesmas Itu Jangan Dianalogikan Sakat Ada Dokter Dua Dengan Rasio 5.000 Sehingga Puskesmas Hanya Bisa Didaftarkan 10.000 Bukan Begitu Jadi Rasio Puskesmas Adalah Punya Rasio Sediri Nah Kita Sedang Merumuskan Apakah Antara 30.000 Ke Atas Atau Berapa Itu Yang Sampai Hari Ini Belum Belum Tetapi Redistribusi Pesta Betul Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Asi Bahwa Yang Menjadi Hak Menetapkan Puskesmana Yang Dipilih Peserta Yang Peserta Tetapi Pemerataan Peserta Tidak Bisa Dihindari Karena Apa Tadi Kalau Kita Sudah Mengacu Pada Rasio Tentang Apus Kesmas Nah Disini Soal Aspek Peserta Jadi UHC Itu Sendiri Juga Harus Diukur Dengan Kemampuan Tempuan Faskes Yang Ada Berikutnya Soal Fasilitas Kesehatan Nah Fasilitas Kesehatan Ini Memang Yang Terakhir Soal Bagaimana Monitoring Dan Evaluasi Kita Sudah Punya Seperangkat Regulasi Yang Mengatuh Tentang Hal Itu Bahkan Kita Sudah Punya Regulasi Kementerian Kesehatan Yang Berhubungan Dengan Bagaimana Melaksanakan Program JKN Itu Terhindar Dari Praktek Praktek Kecurangan Seperti yang Sudah Pernah Dibahas Bersama Dengan Prof Laksana Jadi Artinya Kesimpulannya Ada Tiga Peran Yang Dimainkan Oleh Pemerintah Pusat Yaitu Perumusan Kebijakan Kesehatan Dan Sekarang Sedang Bergulir Nanti Kalau Peraturan Presiden Yang Baru Sudah Jadi Tentunya Peraturan Lebih Lanjut Tentang Peraturan Kesehatan Itu Juga Kita Terumuskan Begitu Soal Pemenuhan Vaskas Itu Juga Kita Sudah Punya Roadmap Dan Ini Nanti Tentunya Pemenuhannya Tidak Menjadi Tanggungjawab Sepertinya Perusat Tapi Ada Peran Daerah Sesuai dengan Perenangannya Monitoring Evaluasi Juga Kita Mengoptimalkan Peran Provinsi Yang Juga Ada Instrumen Instrumen Yang Perlu Kita Buat Yaitu Tentang Tim Tentang Tim Monef Tentang Tim Mengendali Untuk Kendali Bayar Tim Tentang Tim Yang Berhubungan Dengan Tadi Sudah Disinggung Oleh Bu Pambayun Tadi Nah Itu Akan Kita Perangkan Jadi Kedepan Kesimpulannya Prov Bahwa Kementerian Kesehatan Tetap Akan Membuat Semacam Regulasi Aturan Aturan Sudah Berhubungan Dengan Kewodangan Pemerintah Daerah Tentunya Perlu Ada Regulasi Yang Sifatnya Memang Lebih Dijadikan Acuan Oleh Pemerintah Daerah Khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Itu Yang Mengatur Tentang Penggunaan APBD Nah Ini Barangkali Yang Sebagai Kesimpulannya Mungkin Kita Bisa Diskusikan Lebih Lanjut Dari Tiga Aspek Yang Begitu Prof Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pemerintah